Untuk mengetahui perkembangan terkini erupsi Semeru kontributor net Mahfud Sunarji, pagi ini berada di Candipuro untuk melaporkannya secara langsung untuk good people. Mahfud, apa fakta terkini dari wilayah Candipuro dan sekitarnya? Saat ini saya tengah berada di Tusun Kajar Kuning, Desa Sumerwulu, Kecamatan Candipuro Lumajang, di mana daerah ini merupakan kawasan terdampak terparah akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada minggu kemarin. Yang bisa saya laporkan bahwa hari ini, pagi ini, kondisi Semeru masih fluktuatif, naik turun kondisi yang sempat terjadi. Jadi, meskipun sebelumnya pos pemantauan Gunung Semeru telah mengamati bahwa terjadi aktivitas penurunan dari Gunung Semeru sendiri, tetapi hari ini terjadi peningkatan tercatat dua kali terjadi awan panas guguran susulan. Dan yang sejauh 6 kilo dan 600 meter. Nah, itu artinya bahwa kondisi Semeru masih fluktuatif. Selain itu bahwa kemarin tempat terjadi lahar dingin yang di sepanjang aliran lahar yang terjadi di Desa Jogosari, Kecamatan Candipuro, ada beberapa rumah yang tertimpa dari lahar dingin seperti itu, Adam. Ya, Mahfud, apakah memang material flukal di sini memang menutup jalanan yang penghubung antar desa atau seperti apa nih? Mobilitas di sana? Ya, jadi material vulkanik yang diakibatkan erupsi Semeru ini menutup jalur penghubung antara Kecamatan Candipuro menuju Kecamatan Pronojiwo. Nah, hari ini petugas tengah melakukan normalisasi. Mulai kemarin melihat situasi kondisi cuaca yang cerah, ini dimanfaatkan untuk sesederah mungkin melakukan langkah normalisasi melibatkan, menggerakkan atau menurunkan beberapa alat berat. Setidaknya ada enam alat berat yang diturunkan ini untuk membersihkan jalur atau jalan terutama di wilayah terparah yang menghubungkan Desa Semeruuluh menuju Desa Supiturang di Kecamatan Pronojiwo. Nah, akses ini merupakan akses satu-satunya sebagai jalur alternatif yang menuju Kecamatan Candipuro menuju ke Kecamatan Pronojiwo hingga Malang. Seperti itu, Adam. Ya, terima kasih Mahfud Sunarji dari Candipuro Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selamat menikmati.